Yo, what's up bro? Balik lagi di channel gue, Nuga Prise Oke bro, jadi di video kali ini gue bakal memberikan sedikit informasi Bagaimana sih caranya mengecek input ballpoint di website Konami Dan disitu pun ada keterangannya Poin berapa yang kita bisa pakai Maksudnya kadar luarsanya gitu ya Bisa sampai kapan Soalnya tidak semua input ballpoint yang ada di akun kita itu Kada luarsanya sama bro ya Jadi tergantung kita dapatnya kapan bro Oke langsung aja kita ke isi videonya Oke bro, pertama kalian buka browser Terus kalian ketikan Konami ID Jadi ini video singkat aja ya Yang penting jelas, singkat dan bermanfaat gitu Udah ketikan Konami ID Terus kalian pilih yang my.konami.net Oke, kita login dulu akunnya Di sini gue bakal skip Biar akun gue aman Oke bro ya, gue udah buka nih Udah luin tadi ya Nah disini kan ada beberapa pilihan Kalian pilih yang account information tentunya Nah disini adalah Sebuah informasi yang Lumayan bermanfaat tentang Football Point Tapi sebelum itu Gue bakal jelasin dulu ini Linkkat account itu apa Jadi ini adalah Akun yang telah tertaut Di akun PS Mobile kita gitu Jadi akun PS Mobile itu Kita itu pernah tertaut apa aja gitu ya Kan dulu ada event Claim Point nih Nah di akun gue ini Sudah tertaut di PS4 Dan di PC atau di Steam Tapi kalau Xbox itu belum Karena Nintendo Switch itu Memang gak ada Apa, gamenya pun Belum ngerilis gitu ya Di Nintendo Switch Jadi Akun gue ini Udah pernah tertaut PS4 dan PC Jadi ini adalah info-info yang Lumayan bermanfaat Buat kalian yang Mungkin Pengen tau gitu ya Nah lanjut ke Football Point Disini adalah Information of Football Point Dimana Point Keseluruhan gue itu Adalah 15.050 Nah bagaimana cara melihat Expire datanya Atau Expire nya kapan gitu ya Kita klik yang Expire That Nah disini adalah Keterangan yang sudah Sangat jelas End of Bulan 8 2021 Jadi ini dah Di Point 13.250 Ini Bakal Berakhir Bulan Agustus 2021 Sedangkan yang 1.800 nya lagi Berakhir September 2021 Jadi di Keseluruhan Point Itu tidak sama Kedal Luarsanya bro Tergantung kita Dapetinnya kapan gitu ya Kalau ini Dilihatnya itu Bulan Bukan tangan Jadi kalian bacanya itu Bulan Bulan 8 Itu Agustus Bulan 9 Itu September Jadi kan ini Total keseluruhan Eh Football Point Gue itu 15.050 Ternyata Terbagi 2 Kedal Luarsanya Tidak Sama Nah disini Di bagian History Kita juga Bisa dapat Melihat Kapan sih Kita mendapatkan Pointnya Dan Pernah dipakai Apa aja Seperti contoh Ini Kalau minus itu Dipakai Atau dibeli Kalau yang plus itu Kita mendapatkannya Disini Gue udah pernah Tuker Basten Terus Gue mendapatkan Point juga 2.100 1.700 1.300 5.000 Dan gue juga Pernah beli Maldini Minus 26.250 Oke Oke bro Jadi segitu aja video kali ini Buat kalian yang udah tau Coba Bantu komen di bawah Buat orang yang bertanya-tanya Oke terima kasih Pernah beli Pernah beli Terima kasih.